Intro Tepat satu bulan serangan Rusia ke Ukraina Ribuan orang telah tawa sejak perang dimulai Selain itu, jutaan orang mengumusi dan kota-kota tampak hancur hampir tak bersisa Sebagian besar kota di Ukraina, terutama kota-kota besar yang menjadi sasaran Seperti Mariupol dan Kiev mengalami kerusakan yang besar Sebelumnya, pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi penuh terhadap Ukraina Dan menjadi serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II Pada minggu pertama, serangan Rusia menguasai Ukraina dengan mengerahkan serangan-serangan kilat Yang ditujukan ke lokasi-lokasi militer Pasukan Rusia berulang kali mencoba menguasai Kiev dan Mariupol Dengan cara mengepungnya dan melancarkan serangan terus-menerus tanpa henti Bahkan sempat muncul kekhawatiran dunia soal kemungkinan Putin menggunakan senjata nuklir dalam perang tersebut Bila senjata nuklir digunakan, maka dampaknya tak hanya untuk Ukraina saja Tetapi juga berdampak pada sebagian besar negara di Eropa Pihak Ukraina mengatakan telah membunuh 14.000 tentara Rusia Menghancurkan ratusan tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan pesawat sebagai bentuk perlawanan Dalam perang ini, Ukraina mendapatkan banyak bantuan dari berbagai negara di dunia Mulai dari bantuan alat dan kendaraan perang Hingga bantuan kemanusiaan dan bantuan mediasi agar kedua negara segera berdamai Sementara itu PBB mengatakan lebih dari 3,6 juta orang Ukraina kini telah meninggalkan negara Selain mengakibatkan banyaknya korban serta kerusakan di kota-kota Perang juga mengguncang kehidupan ekonomi global Beragam sanksi ekonomi diberikan oleh beberapa negara di dunia Sebagai bentuk sanksi terhadap Rusia lantaran telah mencetuskan perang Bank Dunia memperingatkan saat ini Rusia dalam wilayah default Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!